Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya Zakat menenteramkan jiwa, menyejahterakan sosial A'udzubillahiminasyaitanirrojim Khud min amwalihim sadaqah tutahhiruhum watuzakihim biha Ambillah dari mereka Zakat sedekahnya Demi untuk menyucikan jiwa mereka Dan membersihkan Harta benda mereka Orang-orang yang mengeluarkan Zakat tentram batinnya Kenapa? Karena dia menyadari bahwa Tidak ada Kepemilikan Mutlak pada dirinya Yang ada ini semua adalah Titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu konsep kepemilikan yang ada di dalam benaknya Yang kedua Bahwa Orang-orang yang berzakat itu Akan ditolong oleh Allah Untuk terbebas dari penyakit Yang mengguncang jiwa yang namanya Syohun Banyak keinginan Serakah Dan bakhil Kalau dia sudah memilikinya Orang-orang yang berhasil Mengeluarkan satu penyakit jiwa pada dirinya Yang bernama Syohun Banyak maunya Serakah Dan pelit ini Mereka lah orang-orang yang beruntung Ya Karena orang-orang yang berzakat itu Satu Terbuang sifat Bakhil pada dirinya Dua Telah dicabut Mentalitas Tamak Serakah pada dirinya Yang ketiga Orang-orang yang berzakat itu Tidak lagi menjadi orang yang Pelit Khawatir kekurangan Khawatir kelaparan Orang-orang yang berzakat itu Ada ketentraman pada batinnya Ada kenikmatan saat dia berbagi Dia sudah melampaui batas-batas kebinatangan pada dirinya Orang-orang yang Mengeluarkan zakat itu sebetulnya Orang-orang yang telah membuktikan imannya Orang-orang yang telah membuktikan nilai-nilai sholatnya Karena selalu saja Sholat dan iman itu dikaitkan dengan zakat Karenanya Bulan Ramadhan adalah bulan zakat fitrah dan zakat harta Di antara tujuan syariat zakat adalah Agar harta kekayaan tidak hanya berada di lingkungan orang-orang yang kaya saja Tujuan syariat zakat adalah Agar tercipta Kesejahteraan sosial Dan tidak menyebabkan Kesenjangan sosial yang sangat tinggi Lihat Bahkan burung-burung Hewan pun rela mendekat pada kita Hanya karena kita memberikan sedikit makanan untuk dia Hewan-hewan ini mau mendekat Sebetulnya tergantung apa yang ada di dalam hati kita Energi hati kita yang membuat dia mau mendekat atau menjauh Indonesia Kaya raya Berlimpah aset dari Allah Azza wa Jal Indonesia bermayoritas muslim Yang memiliki jiwa sosial yang tinggi Tinggal satu langkah Mari berzakat fitrah Untuk bersihkan jiwa Mari berzakat mal Untuk bersihkan harta Ketamakan atau keserakahan Kebakilan Kekikiran Adalah penyakit jiwa Penyakit jiwa yang akan menyengsarakan Dan tidak akan memberikan efek kebahagiaan Namun kalau ada yang paling penting Daripada substansi zakat adalah Membebaskan diri dari penghambaan terhadap materi Lebih percaya dengan yang di tangan Allah Dan yang dijanjikan Allah Ketimbang apa yang kita miliki Apa yang ada di kantong ini Apa yang kita tabung ini Ketika manusia sudah berhasil keluar Dari kesyirikan materialisme zaman sekarang Dari sistem kapitalisme Orang kaya bertambah kaya Sebetulnya tidak bertambah kaya Tetapi dia semakin sengsara Dengan cara berfikirnya itu Wallahu a'lam bis sahab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selama masih ada banyak kemauan di dalam hati ini Selama itu pula hamba dalam kemiskinan Selama masih ada di dalam jiwa ini Keserakahan dan ketamakan Selama itu pula hamba dalam kemiskinan Selama masih ada kebakilan Kekikiran di dalam jiwa hamba Selama itu pula hati hamba akan sempit Ya Allah Sembukan kami Tolonglah kami Untuk terbebas Dari banyak keinginan Banyak angan-angan Tolonglah kami Agar sembuh dari penyakit kekikiran kami Dari ketamakan kami Walhamdulillahirrabbilalamin Selamat menikmati Selamat menikmati